Jika kamu tidak dengan saya lebih baik, kamu tiada. Ini ancaman hukuman, eh, tidak, ancamannya disitu. Ancaman pidananya. Ancaman pidananya. Artinya dia mengancam untuk membunuh. Oke, Rolf. Oke, guys. Bukan yang dikit dong, Bada. Hah? Bukan yang maju. Mbak Aklar boleh main. Maju sedikit. Hop. Ayo mulai, kan? Ya, Bang. Gimana, Bang? Bang, mungkin tadi gimana, Bang? Hasilnya di dalam, Bang. Ya, udah. Ya, Bang. Oke, teman-teman. Tadi kami sudah melakukan pelaporan untuk Mbak Rago Pani. Sudah resmi buat ini laporannya. Resmi. Pelaporan nomor, tanda terima nomor 3334. Sudah resmi laporannya. Laporannya. Nanti bes, nanti kemudian nanti bisa tunggu untuk panggilan berikut untuk pemerintahan selanjutnya dalam berita acara pemerintahan. Kita tunggu karena nanti dari SPKT sini, mereka akan tunjuk di unit mana, unit mana krimsus yang akan tangani perkara ini. Jadi nanti panggilan berikut baru kita akan datang lagi dan kita akan informasikan ke rekan-rekan wartawan semua. Berarti laporannya boleh di luang, Bang, terkait pasal apa dan apa? Ya, mungkin pasalnya sendiri, Bang. Pasal pengancaman pembunuhan, yaitu pasal 29 Dondang ITE, Junto pasal 45B. Yang mana dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengirim informasi elektronika atau dokumen elektronika dengan mengancam, menakut-nakuti terhadap pribadi seseorang akan dipidana dengan penjara 4 tahun. Tapi yang disangkakan siapa sih, Pak, pihaknya? Yang disangkakan kita belum tahu justru itulah, makanya kita melaporin supaya biar polisi yang mengusut. Mungkin ada nama akun Instagramnya atau apa gitu? Nama akun Instagramnya? Nggak jelas, banyak muruk gitu loh, kayak urus ngecek gitu loh. Salah satunya mungkin, kan di laporan itu pasti harus di kasih, dijelaskan apa. Ini ucapnya. Ke atas Bang, Pak Kelara. Pak Kelara yang tengah-tengah. Ini buktinya hanya screenshot-nya WhatsApp dan... Nah ini yang memberatkan ini disini nih, ancaman pembunuhannya gini. Jika kamu tidak dengan saya lebih baik, kamu tiada. Ini ancaman hukuman, ya ancamannya disitu. Ancaman pidananya. Dia mengancam untuk membunuh seseorang. Nah disamping itu memang juga ada teror-teror berupa datang ke apartemen, mengancam, datang mengancam pembantunya, mana Kelara. Yang lain juga, di melalui security, juga tanya, di mana Kelara dan sebagainya. Bang, itu ada tulisan hukum tebal buat saya, emang background-nya siapa Bang? Itu dia, makanya kita nggak tahu. Begitu di telpon, telponnya udah mati. Di WhatsApp juga udah nggak balas. Nah itu tidak pernah, Mbak Kelara ini sendiri tidak pernah berjumpa dengan orang-orang yang datang mengancam itu. Tapi ya sering ketemu security, pembantunya juga. Itu tadi ada kembali pada saya, mantannya apa? Nah itu tanya langsung ke Mbak Kelara. Gimana? Karena kan ada kembalilah pada saya tuh. Makanya kan nggak bisa nudur orang juga kan, karena nggak tahu apa itu. Tapi pernah, udah mencurigai belum sih dari kamu sendiri? Sejauh ini tuh nggak pernah berjumpa, sama mantan-mantan juga nggak pernah ada masalah. Sudah ya, sudah. Itu boleh dijelaskan kapan chat-nya itu? Enggak, baru sekitar 14 hari lah. Mbak Kelara sudah sedikit agak nyaman dengan laporan publiknya? Ya, lebih lega lah. Kayak dia tahu juga kan, kita juga. Juni kan udah main-main juga kan. Ya, mereka nggak terap-terap lain juga. Mbak Kelara, kan tadi sebelumnya sempat bilang, sempat ditelepon ya, sama yang bersangkutan, untuk melihat kondisi sekitarnya ada mobil hitam. Tadi di sana sempat bilang begitu kan? Bukan ditelepon, lebih. Itu setahun yang lalu. Iya. Setahun yang lalu. Coba lihat pesannya rumah dan mobil. Apakah suaranya? Enggak, bukan suara. Jadi via DM. Oh, via DM-nya. Nah, DM-nya itu pakai akun apa sih, mbak? Akun Bobong. Atas nama siapa? Atas nama huruf acak juga. Pokoknya setiap via DM hurufnya acak. Berarti bukti yang dibawa cuma chat ini doang atau ada bukti? Bukti chat-nya, nomornya ini yang nanti dilacak polisi. Polisi kan ahli di belakang ini. Jadi, nanti polisi yang lacak lah. Ini saya percaya bahwa polisi sangat profesional dan kasus ini saya yakin akan cepat terungkap. Siapa polisi? Siap. Oke, terima kasih, bapak. Terima kasih. Buat LP-nya. 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 LP-nya.